Intro Susrini sempat nangis saat dengar kabar Nagita Slavina adopsi Lily, takut Rayanza cemburu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan mengadopsi anak perempuan yang bernama Lily. Saat ini, bayi yang baru dilahirkan itu sudah tinggal bersama mereka dan akikah baru saja digelar. Kabar soal adopsi bayi perempuan ini rupanya sempat meninggalkan cerita sedih antara Susrini pengasuh Rayanza dengan Nagita Slavina. Sambil menangis, sang babysitter bertanya soal kebenaran kabar adopsi tersebut. Jika hal itu benar, maka pemilik nama lengkap Rini Perdianti itu tampaknya tidak tega dengan Rayanza. Dia seolah tidak ingin kasih sayang orang tua anak ini terbagi mengingat usia Rayanza pun masih sangat kecil, 2 tahun. Yang paling lucu itu Susrini, Susnya Rayanza. Jadi waktu itu Susrini bilang, Bu, ini benar Lily akan tinggal sama kita. Terus Susrini nangis, kasihan Rayanza, itu nanti Rayanza merasa cemburu, kata Rafi Ahmad sambil tertawa podcast Atta Halilintar dikutip pada Selasa, 7 Mei 2024. Jawaban dari doa, Rafi juga menceritakan bahwa kehadiran Lily adalah jawaban dari doa Nagita Slavina di malam Laila Tulhadar. Kala itu, Nagita meminta kepada Allah untuk diberikan satu keterunan lagi berjenis kelamin perempuan. Gigi berdoa pengen banget, aku sama Gigi tuh pengen banget punya anak perempuan. Tiba-tiba besoknya gimana caranya nggak tahu, datanglah, Lily, ibaratnya dari jalur langit, terang Rafi Ahmad di Mampang Prapatan. Response netizen, potongan video soal Susrini menangis kepada Nagita Slavina itu pun viral di TikTok hingga ditonton lebih dari 1 juta kali dan mendapat ragam komentar. Karena Susrini udah sayang banget SM aja, karena Lily gerah tanpa proses kehamilan mamanya TBA2 dia ada N di umur dia YG bro 2 THC, kata salah satu netizen. Jangankan Sus, gue aja sedih, ungkap warganet lain. Dulu waktu podcast juga Susrini bilang mau mama Gigi mau punya anak lagi JNGN dekat, kasihan ajahnya masih kecil takut cemburu N, tambah yang lainnya. Belum diadopsi. Diberitakan sebelumnya, Rita Amelia, Ibunda Nagita Slavina, memberikan klarifikasi bahwa belum ada langkah resmi terkait adopsi bayi Lily yang muncul belakangan di keluarga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Menurut mama Rita, saat ini masih dalam tahap diskusi mengenai adopsi tersebut. Belum, belum, soal adopsi, ucap Rita Amelia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Masih diskusi, tambahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.